Warga Bergalang Balikpapan Paguyuban Ngapak Kaltim hingga puluhan anak yatim dari perwakilan Panti Asuhan di Balikpapan Di acara ini juga dilaksanakan penyerahan santunan kepada puluhan anak yatim dari perwakilan Panti Asuhan oleh pengurus Bergalang Balikpapan Penyerahan dilakukan Ketua Paguyuban Bergalang Balikpapan Suntoro bersama pembina serta tamu acara milat Bergalang Balikpapan Ketua Bergalang Balikpapan Suntoro mengatakan dilaksanakannya kegiatan ini merupakan momen tahunan yang selalu digelar dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi sesama warga bergalang, umumnya warga kota Balikpapan Menurut Toro, demikian dia disapa melalui kegiatan ini dirinya juga mengajak warga bergalang Balikpapan untuk selalu menjalin tali persaudaraan sesama umat muslim khususnya dengan seluruh warga Balikpapan Pihaknya juga mengajak warga bergalang untuk senantiasa mengevaluasi diri karena di tahun 2020 ini merupakan tahun politik yakni pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan Pihaknya juga menghimbau seluruh warga bergalang Balikpapan untuk menggunakan hati nurani saat menyalurkan hak pilihnya dalam konstentasi pilkada Balikpapan tersebut Ini adalah momen tahunan kami Alhamdulillah pada hari ini Pak Kuyuban bergalang kota Balikpapan memperingati milat yang ke-18 tahun yang dirangkai dengan pengajian umum, pembacaan sholawat, dan doa bersama Alhamdulillah berjalan tadi dengan lancar harapan kita dengan muasabah, dengan peringatan milat ini kita semakin eksis, semakin solid, semakin bermanfaat terutama untuk warga Pak Kuyuban bergalang itu sendiri dan masyarakat pada umumnya dan sekali lagi dalam kesempatan yang baik ini kita sama-sama untuk mengikatkan keperarah tali silaturahim persaudaraan di antara kita khususnya umat muslim khususnya warga bergalang dan kepada masyarakat Balikpapan pada umumnya yang kami selalu menghimbau kepada seluruh warga Pak Kuyuban untuk senantiasa mengevaluasi diri tentunya ya karena di tahun 2020 ini kan kita mau tidak mau kita akan melewati tahun politik khususnya di kota Balikpapan akan ada pemilihan pemimpin atau wali kota dan wakil wali kota yang harapannya kita pilihlah dengan hati murani masing-masing tidak usah terlalu mengikuti berita-berita yang belum tentu ada kebenarannya atau hoax Tim Liputan TV Beruang melaporkan